Oke selamat pagi buat seluruh komentar di channel apa kabarnya buat teman-teman semua semoga kalian berikan kesehatan selalu tomen di kesempatan kali ini gua akan coba untuk cek pres action dari si mem popcat tomen ya karena ini adalah salah satu mem dari solana yang memiliki performa yang cukup baik banget teman-teman ya Nah nanti seperti apa untuk pres action nya nanti bakal kita ulas semua di video ini so pastikan kalian tonton sampai habis teman-teman Oke seperti biasa sebelum kita lanjut untuk pembahasan jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gua silahkan subscribe dulu karena apa setiap harinya disini gua akan share informasi putar news crypto karansi dan update-annya dan buat teman-teman juga yang mungkin belum join di grup tele silahkan join disitu juga setiap harinya gua akan share informasi putar new script to karansi dan sentimennya jadi gua pastiin kalian enggak bakal tinggalan Oke nanti untuk semuanya gue sudah semua di kolom deskripsi Oke jadi kita langsung aja mengenai si popcat ini ya mungkin enggak usah gua jelasin detail mengenai apa itu popcat yang pasti ini adalah mem kategori mem kucing ya temen yang dimana dia memiliki performa yang cukup tinggi dan saat ini per gua bikin video ini itu market capnya udah tembus di 1,35 B atau bilion miliar ya teman-teman dengan memiliki total suplai tuh ya kita bulatin 1 miliar ya ini 979 juta Oke jadi seperti itu Nah kita lihat dari performa catnya si popcat terus mengalami kenaikan ya Coba kita akan cek ya di olnya seperti apa nah ini lu lu perhatiin ya ini dari mulai bulan 2 ya tanggal 3 bulan 2 2004 kita lihat posisi masih di 0,02 dan kalian bisa lihat perkembangannya sangat cukup positif banget untuk perkembangan si popcat ya melihat suplainya hanya 1 miliar meskipun ini hanya sekelas mem tapi performa cukup keren banget untuk popcat ini gitu teman-teman ya dan kita juga bisa melihat di sini bahwa popcat itu sudah di listing di berbagai sentral seseng teman-teman ya mungkin untuk cek satu ya itu belum sama cek dua ya coinbase sama Benen belum tapi paling enggak di sini sudah ada bybit get io ya hte kraken kutsu koin ya crypto.com Bing dan lain-lain Tom oke ya mudah-mudahan ini segera aja ya segera di listing di petukaran besar gitu Tom ya mudah-mudahan lo ya oke nah sebelum nanti kita akan coba untuk hal lihat press action dari si popcat kita akan coba cek-cek dulu ya di Twitternya kalau gue lihat sih di Twitternya belum ada update-an sama sekali ya tapi yang pasti beberapa minggu terakhir ini gua pantau si popcat ini memang untuk pergerakan harga dari popcat ini cukup terus meroket ya dan kita tadi juga udah lihat dari CMC ini lagi terus meroket tapi hati-hati ya kalau untuk saat ini dia posisi udah di atas ya cuy karena ini kan kalau kita lihat di bulan berapa nih ya di bulan 8 ya di bulan 8 dia itu masih di 0,5 teman dan saat ini di bulan berapa nih di bulan 10 dia udah nyentuh di 1,4 dan saat ini mengalami penurunan artinya kan ini ada kenaikan yang cukup signifikan ya kenaikannya itu sebesar 50% lebih artinya 60-70% kenaikan total ya kenaikan dari bulan 6 sampai di bulan 14 bulan terakhir ini ya kalau kita lihat juga ya dari solscan dari si popcat ini gua melihat holdernya cukup lumayan ya 81.500 teman dengan total sumber sekian harganya sekian kalian bisa lihat sendiri ya holdernya cukup lumayan ya jadi secara komunitas ini cukup lumayan juga sih untuk kekuatannya ya melihat dari press action dari harga dari popcat terus naik ya kalau kita cek dari all market popcat di memsol ini kalian bisa lihat tuh ya kenaikannya cukup lumayan ya ya ada naik turunnya tapi rata-rata naik terus gitu temen karena kadang ada ya mem itu yang yang habis naik habis terjun ya meskipun ada kenaikan secara all market dia terjun tetep ya akan ada seperti itu Nah kalau popcat ini berbeda ya secara all market dia meskipun turun naik turun naik turun dia tetap naik tahun yaitu yang yang gua salut sama si popcat ini ya temennya memang dia kurangnya dari memang yang lainnya memang India belum ke listing di sentras yang besar ya kayak top 1 top 2 belum itu seperti itu oke kalau lihat holder ya udah lumayan ya 81.000 holdernya nah lebih jelasnya kita akan coba cek nanti ini ya apa namanya press actionnya seperti apa nah kita bisa lihat ya jadi pergerakan di time frame 1d ini bener-bener mirip dari pergerakan-pergerakan yang kita lihat tadi di cmc ya temen gimana kita bisa melihat ya dia di trend kenaikannya ini sudah ngebuat suatu titik resisten udah tiga ya temen udah tiga kali ya kita lebih all ini ya untuk apa namanya pergerakannya nah tapi di sini temen kita bisa melihat ya bahwa meskipun dia naik turun-naik turun dia belum bisa dibilang belum mampu untuk break breakdown ya area trend up nya trend up nya yang mana bang yang hijau ini atau yang biru ini gitu temen Oke dan kita bisa lihat ya hair hack yang udah kebentuk ya satu atau top yang udah kebentuk 2 ya dan tiga di sini jadi ibarat kata ini memang secara apa namanya secara alur tren ya atau siklus trennya kan gini pergerakan harga ya kalau kita lihat dari candle nya itu kan seperti ini nah ini jadi ini rawan untuk mengalami suatu penurunan Tom jadi harap hati-hati toh kita bisa compare juga ya dari sini tahun sebentar kenaikan pertama ya dia naik berapa persen Oke ini kenaikan pertama gila ya naiknya itu 577 tomen terus kenaikan kedua setelah dia turun 300 persen Nah kita akan coba cek yang kenaikan ketiga ini yang kontra kemarin ya sini sampai ke sini total ini kenaikan total ya gitu oke jadi artinya ini semakin kenaikan semakin naik ini persentase kenaikannya turun tomber artinya bisa jadi ini nanti setelah koreksi kenaikan berikutnya ini mungkin cuma 100 ya mungkin 100% ya ini dari 577 ke 300 jadi hampir 50% berkurangnya untuk secara persentase ya kenaikannya dari 300 ke 200 ya ini mungkin nanti setelah turun gini ya setelah turun mungkin dia ada kenaikan cuma 100% gitu temen tapi kalau kita lihat ya secara alur trennya ini memang memungkinkan banget untuk turun karena dia total kenaikan dari September ya ini sampai Oktober ya jadi satu bulan dia udah naik sekitar 226 persen dan ini kenaikan yang cukup tinggi jadi ini rawan banget ya dan lagi terlebih lagi memang saat ini seperti BTC juga naik turun ya jadi market dari BTC itu bisa dibilang masih belum stabil belum stabil teman untuk marketnya fluktuasinya masih kenceng banget gitu masih kenceng banget terlebihkan di depan saat ini ya di di November nantikan juga ada pemilihan pemilu ya jadi banyak katalis yang sering gue sebutkan teman-teman ya dan itu juga mempengaruhi volatil dari harga juga dari market crypto gitu ya jadi harap hati-hati market Bitcoin saat ini fluktuasinya cukup kenceng dia bisa aja ke 69 70 habis itu dibanting lagi di 68 di 66 lagi habis itu naik lagi itu seperti itu ya menjelang menjelang pemilu AS ya sebagi yang kita keras sebagai salah satu katalis yang memungkinkan volatil dari market Bitcoin itu terjadi itu seperti itu jadi harap hati-hati tapi balik lagi kalau kita melihat popcat di sini gue lebih lihat bahwa popcat ini sangat memungkinkan banget untuk koreksi karena gua lihat dari bulan September awal dia setet di 0,4 sampai 0,5 sampai di 12 Oktober atau satu bulan setelahnya itu udah naik sekitar 229 226 jadi harap hati-hati buat teman-teman yang memaksa untuk masuk ya karena ini potensinya udah cukup kelihatan banget bahwa dia memungkinkan akan terkoreksi untuk secara harga dan secara siklus lu lihat lu perhati ini yang gua kasih garis putih ya teman sebentar nah ini kalian bisa perhatikan ya ya pola-pola alurnya ya baru nanti mungkin ya setelah dia terkoreksi mungkin dia ada chance atau kesempatan buat naik ini itu memungkinkan banget gitu ya teman-teman itu sangat memungkinkan banget ya jadi buat teman-teman yang mau masuk tunggu aja lah ya tunggu aja penurunan nah paling nggak di sini kita akan coba cek ya untuk keadaannya sekarang ya keadaan sekarang bagaimana gitu Nah kalau gue lihat dari MacD nah ini kemarin gua pas live itu keprank ya gue ini keprank jadi dia udah bersilangan tapi enggak jadi ya dia alhasil dia naik lagi nah disini kita bisa lihat ya di sini kita bisa lihat ini sangat memungkinkan dia akan balik ke sini nih teman jadi dia ada potensi atau chance dia akan mengalami koreksi kesini itu yang gue lihat ya itu yang gue lihat sekarang jadi Araf hati-hati yang mau masuk di popcat ini gitu teman-teman ya kita lihat ya ini ada candle hijau yang cenderung mempertahankan harga sekarang artinya saat ini masih harganya tuh meskipun dia ada peluang untuk turun ya tapi harganya saat ini cenderung akan mempertahankan harga sekarang yang gula tapi ini ada kesempatan dia untuk turun ya untuk si popcat ini secara make di temprim 1d ya dan disini juga kalau gue cek juga dari segi apa namanya RSI ya memang dia sudah pernah ya menyentuh batas over RSI yang dimana secara harga harusnya memang dia udah terkoreksi nah kita lihat dari make di dia masih memungkinkan untuk koreksi ya jadi paling enggak gue rasa dari segi RSI ini gue rasa dia akan balik ke sini nih teman nah ke posisi ini yang gue lihat sih ya jadi artinya dia ada masih change untuk dia untuk mengalami koreksi lagi ya paling enggak dia bisa berada di level 50 RSI lagi ya dari RSI nya artinya dari segi harga dia ya harusnya bisa terkoreksi sekarang ya Nah saat ini yang terakhir gua akan coba cek juga dari segi volume ya volume transaksi memang saat ini rata-rata ya kalau kita bilang rata-rata berarti kan hampir keseluruhan saat ini tuh banyak yang ngebeli ya ini terlihat juga dari tanggal 17 Oktober sampai tanggal 21 Oktober jadi dominasinya itu banyak yang ngebeli daripada yang ngejual tapi secara presentase ini masih sangat kecil jadi artinya kalau saat ini kita berharap popket akan naik tinggi itu itu kayaknya agak berat ya karena volume transaksinya kecil meskipun banyak pembelian kecuali volume transaksinya seperti di tanggal 17 September 2004 itu beda lagi cuy ya intinya saat ini nggak memungkinkan untuk popket untuk naik tinggi itu belum memungkinkan banget ya bukan nggak memungkinkan tapi belum memungkinkan untuk saat ini ya artinya dari beberapa indikasi yang gua pakai di sini gua bisa simpulkan bahwa ini popket ada kesempatan untuk mengalami koreksi nah pertanyaannya koreksinya di sini nanti nyampe mana Bang kira-kira enaknya kita nunggu dimana nih Oke ya di sini kita bisa lihat ya tomen untuk area 0,382 kemungkinan area terdekat yang akan dicapai oleh si popket ya gua rasa dia akan menuju di area sini di 1,1 dulu ya kemungkinan kalau misalkan memang masih terus terbanting parah-parahnya gua rasa dia akan menuju di area sini ya Nah kedua area ini ya di nolko di 1,1 sampai 0,8 itu area atau area titik dimana kita sudah mulai bisa cicil-cicil untuk si popket ya sebelum nanti dia akan melanjutkan trend up nya lagi karena secara trend up dia belum mampu atau belum mengkonfirmasi akan adanya suatu penurunan market yang lebih dalam ya ini baru sebatas turun ya biasa ya ini turun ya intinya dia belum mampu untuk break breakdown untuk trend lain masih aman cuy masih aman jadi masih memungkinkan dia potensi untuk mengalami suatu kenaikan ya seperti itu temennya jadi kita akan tunggu di 1,1 sampai 0,89 di time frame 1d ya temen oke oke temen jadi mungkin itu aja analisa gua untuk popket semoga informasi ini bisa bermanfaat buat temen-temen semua dan tetap temen ya sebelum gua akhirin video ini di sini ada disclaimer on ya bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temennya jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya di sini didihan nyaminkan informasi yang diditahu untuk kalian semua oke mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan di video ini semoga video ini bisa bermanfaat buat temen-temen semua jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komen yang di subscribe temen karena di subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari didihan oke sampai jumpa bye bye